Binaan Kabupaten Rokan Hilir Kali ini tentang kelembagaan kelompok tani Jadi kelembagaan kelompok tani yang kita maksud adalah Kelompok tani yang belum tergabung Atau belum terbentuknya kelompok tani Hingga terbentuknya kelompok tani Jadi arti dari kelembagaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 67 Permintan tahun 2016 Bahwasannya kelembagaan kelompok tani adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari anggota Oleh dan untuk petani itu sendiri Untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani Mencakup kelompok tani, gapoktan, kelompok wanita tani Kelompok pemuda tani Atau kelompok asosiasi komoditas tertentu Yang usahanya di bidang pertanian Jadi mungkin disini saya ingin menyinggung atau menyampaikan Sedikit dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan kita di lapangan Khususnya petani-petani yang mungkin belum tergabung Bagaimana sih kami ingin membentuk kelompok tani Jadi sebelum kita membentuk kelompok tani Sebagai dasar atau secara sederhananya Bagaimana kita untuk membentuk kelompok tani Jadi salah satu faktor terbentuknya kelompok tani adalah Karena keinginan dari petani itu sendiri Untuk memiliki suatu wadah atau tempat atau organisasi Supaya nanti diarahkan dalam suatu kelembagaan Jadi lembaga ini disebut dengan lembaga kelompok tani Jadi kelompok tani ini Sebelum kita masuk dengan bagaimana cara pembentukannya Ada beberapa kelas Sama seperti halnya sekolah Ada kelas 1, 2, dan 3 Tapi kalau kelompok tani dia memiliki kelas Beberapa kelas Pertama kelas pemula Jadi kelas pemula ini adalah Kelompok tani yang baru dibentuk Jadi baru dibentuk Kemudian ada kelas selanjut Namanya kelas selanjut ini Dia sudah memiliki kemajuan Sesuai dengan penilaian Penilaian oleh pembina Salah satunya penyuluh pertanian Jadi mungkin ada peningkatan dari pengetahuannya Dari cara budidaya Kemudian jadi dari organisasinya Kelembagaannya Atau perangkat-perangkat kerjasamanya Jadi ini sudah diberi nilai kelas selanjut Dan kelas selanjut ini biasanya Diberi semacam suatu piagam atau sertifikat Bahwa mereka sudah naik kelas Dari pemula kelanjut Biasanya yang memberikan kelas ini Atau memberikan sertifikat ini adalah Setingkat kecamatan Biasanya pakcamat Selaku pembina Kemudian atau Koronator penyuluh pertanian Atau setingkat UPTD di kecamatan Kemudian setelah pemula Lanjut Dan kemudian yang ketiga itu ada kelas Madya Jadi Madya ini juga Kelompok tani yang sudah dinilai Memiliki kemajuan-kemajuan Baik dari segi usaha Baik dari segi dari organisasi Kemudian juga baik dari segi Apa namanya Administrasi Pembukuannya Catatannya Analisa usahanya Sudah maju Sudah mampu Sudah memberikan konstribusi yang baik Kepada anggota Masyarakat Maupun Pemerintah Jadi ini sudah Kita beri kelas Madya namanya Atau Ini biasanya Diberi semacam Sertifikat Atau piagam Pengukuhan Madya Itu setara dengan Bupati Biasanya Bupati memberikan Suatu penghargaan Atau sertifikat Bahwa Kelompok ini sudah maju Itu Sudah layak dikasih Semacam piagam Penghargaan sesuai dengan Penilaian Klasifikasi kelompok tani Setelah Kelas Pemula Lanjut Madya Kemudian ada Kelas utama Nah kelas utama ini juga Kelas kelompok tani Yang sudah Sangat maju sekali Jadi Sangat maju Dalam arti kata Dari hal pembinaan Kerjasama Mitra Usaha Maupun Sebagainya Sudah layak Mendapat Apresiasi Atau penghargaan Dari tingkat Gubernur Biasanya Setingkat provinsi Ini biasanya Diberi sertifikat Atau piagam Atau surat tanda Bahwa Kelas kelompok ini Sudah memiliki Kemampuan Kelas utama Dan juga Biasanya Kelas utama ini Juga di Beri apresiasi Dalam bentuk penghargaan Itu Dari tingkat Nasional Misalnya Kelompok tani Teladan Biasanya Itu di Setiap tahun Itu dinilai oleh Tingkat kabupaten Provinsi Sehingga Nanti di tingkat Nasional Memiliki Nilai yang Terbaik Jadi itu Nanti biasanya Diundang Dalam satu acara Agenda Kepresidenan Biasanya Seperti itu Baik Untuk memasuki Dari Bagaimana Cara membentuk Kelompok tani Yang belum tergebentuk Kelompok tani ini Nah mungkin Ada pertanyaan-pertanyaan Kawan-kawan di lapangan Apa sih Sarat-saratnya Nah sarat yang paling penting Paling utama itu adalah Adanya Suatu usaha Di bidang pertanian Karena ini menyangkut dengan Kelembagaan Kelompok tani Tentu ada usaha Yang dikembangkan Di lapangan Jadi ini ada Harus ada Komoditi utama Komoditi yang Akan dikembangkan Oleh Calon Kelompok tani Jadi Ada Komoditi utama Kemudian juga Harus Terletak dalam Satu Wadah Atau Hamparan Atau Satu daerah Jadi ada Satu daerah Jadi dia tidak boleh Terpisah-pisah Dalam arti kata Mungkin dari Desa A Desa B Desa C Atau mungkin Agak lebih Jauh dari ini Itu tidak Tidak mungkin Atau tidak bisa Dijadikan Kelompok tani Dalam satu kelompok Maksudnya Kemudian Ada calon anggota Nah calon anggota Biasanya ini Secara sederhana Jadi calon anggota ini Mungkin dia Sesuai dengan Kriteria kelompok tani Akan dibentuk Atau usaha yang dibentuk Contohnya Kalau untuk Kelompok tani pangan Itu biasanya Anggotanya Antara 20 Orang Sampai 35 orang Satu kelompok tani Biasanya Yang idealnya lah Kemudian Kalau untuk Kelompok Hortikutura Itu idealnya Antara 10 sampai 15 orang Anggota Kemudian Kalau kelompok Mungkin Ibu-ibu Wanita tani Itu antara 10 juga Sampai 15 orang Atau mungkin Boleh lebih Sesuai dengan Kemampuan dan Kebutuhan Kelompok Di lapangan Jadi disini Tidak ada Aturan baku Bahwa untuk Membentuk kelompok Berapa orang Tapi intinya Idealnya Itu antara Kelompok tani Pangan Itu biasanya Antara 20 sampai 25 Kemudian kelompok Hortikutura Atau kelompok Wanita tani Itu dari 10 sampai 15 Itu idealnya Kemudian Memiliki usaha Di bidang pertanian Secara umum Supaya mempermudah Pengurusan Secara administrasi Pengesahan Kelembagaan Kelompok tani Itu dia Harus dalam Satu desa Tadi Jadi Ini agar Mempermudah Dalam pembinaan Kemudian secara Administrasi Untuk memberikan Berita acara Maupun SK Dari desa Ini dianjurkan Untuk Satu desa Kemudian Cara Membentuknya Pertama-tama Diskusikan Bersama Punyuluh Atau Tokoh Masyarakat Atau mungkin Desa Bahwasannya Ingin membentuk Kelompok tani Baik itu Kelompok tani Dewasa Kelompok wanita Tani Kelompok terguna Tani Dan sebagainya Jadi Dibicarakan Dulu Kemudian Ditentukan Jadwal Untuk Musawarah Jadi Dilaksanakan Musawarah Kapan Waktunya Harinya Dibuat undangan Jika Jika tani Memang Belum Terbentuk Mungkin Pihak desa Bisa Membuat Undangan Karena Hasil Dari Diskusi Dari Calon Anggota Tadi Atau Mungkin Calon Anggota Tadi Membuat Undangan Mengundang Pihak Desa Untuk Melaksanakan Musawarah Kemudian Jangan lupa Dalam hal Musawarah Ini Harus Diundang Instansi Terkait Salah Satunya Instansi Pertanian Yang Membidangi Kelembagaan Penyuluhan Setiap Kelompok Tani Pasti Ada Peminanya Yaitu PPL Jadi Disini Juga Diwajibkan Hadir Pihak Pemerintahan Sekecilnya Yaitu Pemerintahan Desa Atau Kalau Di Rokan Hilir Biasanya Pemerintahan Kepungluan Ini Juga Harus Dihadirkan Setelah Itu Nanti Baru Diundang Anggota Calon Anggota Barulah Diadakan Mufakat Atau Musawarah Nah Dari Musawarah Ini Maka Dibentuklah Kelompok Tani Dengan Catatan Di dalam Musawarah Ini Supaya Untuk Administrasi Kita Maka Dibuatlah Daftar Hadir Kemudian Dibuat Berita Acara Bahwa Hari Ini Membentuk Kelompok Tani Di Desa Ini Dengan Nama Pengurusnya Ini Jadi Itulah Hal Yang Perlu Dilakukan Kemudian Setelah Kita Memusawarah Ini Kita Buat Berita Acara Supaya Untuk Legalitasnya Berita Acara Secara Tertulis Kemudian Setelah Berita Acara Ini Disahkan Oleh Kepala Desa Diketahui Oleh Penyuluh Pertanian Di Sana Di Dalam Berita Acara Juga Dibuat Dilampirkan Daftar Hadir Musawarah Nah Setelah Terbentuknya Berita Acara Ini Kita Laporkan Ke Pihak Mana Pihak Desa Jadi Pihak Desa Atau Kepengeluan Akan Mengeluarkan Semacam Surat Keputusan Atau SK Sesuai Dengan Apa Namanya Peraturan Desa Masing-masing Biasanya Disertakan Dengan SK Surat Keputusan Desa Bahwa Berdirinya Kelompok Tani Kemudian Setelah Disampaikan Ke Pihak Desa Kemudian Dilekuarkan SK Pihak Kelompok Tani Sudah Terbentuk Silahkan Melaporkan Atau Menyampaikan Ketingkat Dinas Pertanian Atau Kelembagaan Penyeluhan Yang Membidangi Untuk Pendaptaran Kelompok Tani Sudah Terbentuk Ini Ke Dalam Satu Data Yang Namanya SIM LUTAN Jadi Ini Sangat Wajib Sekali Jadi Kelompok Tani Yang Sudah Terbentuk Wajib Mendaftarkan Diri Di Dalam Aplikasi SIM LUTAN Ini Agar Mempermudah Atau Agar Pemerintah Itu Meyakini Bahwa Kelompok Tani Itu Berada Di Desa Yang Sudah Dibentuk Kalau Tidak Ada Di Dalam SIM LUTAN Akses Informasi Maupun Akses Kepentingan Dari Kelompok Tani Itu Tidak Bisa Diberikan Salah Satunya Contoh Mungkin Kalau Untuk Mengajukan Pupuk Subsidi Benih Subsidi Atau Bantuan Alsintan Atau Mungkin Akses Akses Lainnya Itu Tidak Bisa Diberikan Karena Tidak Terdaftar Di SIM LUTAN Ini Sangat Wajib Sekali Jadi Mungkin Itu Sekilas Dari Tentang Kelembagaan Kelompok Tani Nanti Seandainya Kalau Yang Masih Belum Memahami Bisa Bertanya Memberikan Komentar Atau Saran Di Bawah Video Ini Kemudian Di Dalam Mungkin Ada Yang Masih Menanyakan Tentang Kepengurusan Nah Mungkin Disini Kan Kepengurusan Kelompok Tani Itu Apa Saja Sih Jadi Mungkin Disini Disesuaikan Dengan Keinginan Atau Kebutuhan Dari Kelompok Tani Itu Sendiri Nah Biasanya Secara Umum Kelompok Tani Itu Dia Memiliki Kepengurusan Yang Pertama Pembina Pembina Itu Biasanya Kepala Desa Atau Pamong Atau Pemerintahan Kepenguruan Setingkat Desa Itu Pembina Kemudian Ada Pendampingan Atau Pembinaan Jadi Itu Biasanya Adalah Penyuluh Pertanian Di Lapangan Atau Wilayah Binaan Desa Kelompok Tani Yang Terbentuk Kemudian Di bawahnya Ada Ketua Ketua Yang dipilih Berdasarkan Hasil Musawarah Kemudian Dilengkapi Dengan Sekretaris Dan Bendahara Kemudian Di bawah Sekretaris Dan Bendahara Ada Seksi-seksi Yang membantu Dari Organisasi Ini Disesuaikan Kebutuhannya Yang Umumnya Yaitu Ada Seksi Humas Kalau Budidaya Tanaman Pangan Mungkin Ada Seksi Hama Dan Penyakit Atau Seksi Produksi Atau Seksi Apa Namanya Seksi Seprodi Misalnya Atau Seksi-seksi Yang dianggap Dibutuhkan Dalam Suatu Organisasi Kelompok Tani Jadi Ini Tidak Bagus Sekali Organisasinya Apanya Kepengurusan Di Bagian Seksi-seksi Ini Mungkin Ini Dulu Tentang Kelembagaan Kelompok Tani Atau Membentuk Kelompok Tani Yang Belum Terbentuk Dan Untuk Episode Berikutnya Kami Akan Memberikan Materi Lagi Tentang Pembukuan Administrasi Kelompok Tani Non Keuangan Jadi Jangan Lupa Tolong Dibagikan Video Ini Kepada Teman-teman Kita Di Lapangan Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Jika ada Kritik Maupun Saran Bisa Diketik Atau Diberi Dalam Komentar Video Ini Terima kasih Saya penyelur pertanian Tomiri Atas Kerjasama Kita Atau Atas Perhatian Kami Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pertanian Swasemba Dapangan Nasional Sampai